Orang yang diduga sebagai pelaku penggunaan itu yang jasadnya ada dalam koper, dibuang di Kalimala, sudah diamankan. Jauh ini tim gabungan ya kemarin dari Boda Mitul Jaya juga memiliki tim. Jadi kita gabungan Jatan Ras, Restrip Boda Mitul Jaya, kemudian Satres Strip Boda Mitul Jaya, 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 Sikarang Barat dengan Satres Strip Boda Mitul Jaya, bekerja sama, melakukan penyelidikan, mencari data-data dengan penyelidikan. Alhamdulillah, orang yang diduga sebagai pelaku penggunaan itu, yang jasadnya ada dalam koper, dibuang di Kalimalang, sudah diamankan sama tim gabungan tadi malam. Diamankannya di Sumatera Selatan, Jepang Lepang. Ini sedang proses perjalanan ke Bali, ke Jakarta, ke Nantip Fores. Di Fores. Itu setelah sampai, baru kami lakukan pendalaman lagi. Supaya kita lebih mengetahui bagaimana koronologis dan hal-hal lain-lainnya. Kalau ini masih ada hubungan? Orang dekat atau seperti apa? Tidak ada. Tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada hubungan lain-lainnya, tapi ada hubungan kerja. Rekan kerja artinya? Ya, ada hubungan kerja. Nanti makanya kami dalamnya lagi. Sejauh ini, sudah berapa saksinan yang disaksikan? Ada lebih dari tiga sudah kami pukulkan saksi-saksi. Tujuh ya? Tujuh saksi-saksi sudah kita pukulkan. Sudah mengerucut kepada Allah Allah. Nanti lebih dalam lagi, kita beritahu ya. Inisial saja, budak. Upaya inisialnya. Nanti saya cari info lagi. Karena tadi malam cuma dibilangkan, izinan sudah, tadi sore ya, ya tadi siap, izinan sudah diamankan. Terusnya, yaudah, saya lapor izinan dulu. Nanti, makanya hasil pendalaman, nanti akan kerjasama dengan Bitkumas Kolda Metod Jaya, akan kita sampaikan ke rekan-rekan media. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!